Niat hendak melanggengkan pernikahan dengan wanita pujaan hati, namun niat Stefanus Roti harus terhenti di balik jeruji. Setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar 2,5 juta rupiah. Tersangka merupakan residivis bahkan pernah menjadi anak negara. Hendak menikahi gadis pujaan, seorang warga Batu Ampar Balikpapan, Kalimantan Timur justru dibekuk petugas kepolisian sektor Balikpapan Utara pada Kamis malam. Warga bernama Stefanus Roti, 20 tahun ini telah menjadi pelaku kejahatan setelah diketahui mencuri uang sebesar 2,5 juta rupiah di salah satu toko di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer lima. Uang hasil curian tersebut rencananya akan digunakan untuk menikahi gadis pujaan hatinya. Tersangka diketahui merupakan residivis setelah pada tahun 2008 lalu pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dibilangnya orangnya diketahui, kalau dihitung lagi. Gak kami hitung lagi. Itu uangnya kamu apain mas? Pakai itu. Pakai apa? Mau nikah kan? Ya? Iya. Kapan mau nikah? Tinggal 30. 30 ini? Tinggal 30 ini? Oh jadi ngambil, tidak ada uang itu mau nikah? Hah? 4 kali. 4 kali ya? Sumpah jadi anak negara? Iya. Iya? Tahun berapa waktu jadana negara itu? Tahun jadana negara itu? Tahun 28. Tahun 28? Ambil apa itu? Kini tersangka harus mendekam di Polsek Balikpapan Utara untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka Stefanus dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan ancaman 4 tahun penjara. Iskandara Merdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!